Pas Pampres atau Pasukan Pengamanan Presiden adalah salah satu badan pelaksana pusat TNI yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan dari berbagai cabang kesatuan khusus. Prajurit Pas Pampres biasanya berasal dari pasukan elit TNI seperti Kostrat, Kopassus, Kopaska, Marinir, hingga Polisi Militer. Memiliki tugas berat dalam melindungi pejabat negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, Pas Pampres dibekali senjata serbu yang canggih dan modern untuk mendukung tugas pengamanannya. Pas Pampres dibekali senjata serbu SS1. SS1 merupakan salah satu senjata serbu andalan Pas Pampres, buatan industri dalam negeri PT Pindad. Berikut detail hingga fitur dari senjata serbu andalan Pas Pampres ini. Senjata ini juga dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan satuan marinir di TNI AL. Untuk itu, pengembangan dilakukan dengan memberikan coating khusus yang membuat SS1 M1 tahan karat dan dapat digunakan secara penuh di laut atau perairan. Sementara, istilah M sendiri berangkat dari kata marinir. Senapan serbu ini memiliki berat kosong 4,02 kg dan berat isi 4,38 kg. Dengan munisi 5,56 x 45 mm standar NATO dan panjang laras 449 mm, SS1 V1 dapat menembak hingga jarak 400 meter. Mobilitas dalam penggunaan SS1 dapat semakin mudah dengan popor yang dapat dilipat. Senapan ini memiliki berat kosong 3,93 kg dan berat isi 4,29 kg. Dengan kata lain, lebih ringan dari senapan serbu versi sebelumnya. Tak hanya itu, panjang laras juga dipangkas menjadi 363 mm. Namun untuk munisi, tetap menggunakan kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO. Sementara SS1 V5 kaliber 5,56 mm merupakan varian SS1 berjenis karbin yang dirancang untuk pertempuran jarak dekat. Seperti pada pertempuran kota yang memerlukan mobilitas tinggi juga dengan akurasi jarak dekat dengan baik. Oleh karenanya, senapan serbu varian ini didesain dengan berat yang lebih ringan yakni 3,73 kg. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!